Berapa banyak orang di bawah, berapa banyak pohon, berapa banyak batu di tanah, berapa banyak makhluk di hutan, Su Yun dapat menangkap semuanya dengan akurat. Namun, tidak ada satupun jejak tianya jade di area ini. Namun, bagi Su Yun dan leluhur pedang, itu masih merupakan pintu masuk lembah biasa. Binatang buas, racun, dan jebakan yang ditinggalkan oleh penggarap roh di masa lalu hanyalah hiasan baginya. Hal-hal ini bahkan tidak dapat menghancurkan jubah pertempuran kekaisaran, apalagi melukai tubuhnya. Mulut tepi surga tidak besar, dan hanya dalam waktu sedikit lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, dia selesai melihat sekeliling. Selain beberapa tempat di mana orang-orang bertarung, dia tidak melihat pergerakan ki abadi. Itu seharusnya mengarah ke pedang leluhur. Ayo kita lihat. Su Yun bergumam pada dirinya sendiri, dia mengubah arahnya dan terbang menuju sisi kiri pintu masuk. Suara mendesing. Saat itu, beberapa ki tiba-tiba terbang dari bawah dan langsung mengenai tubuh Su Yun. Di mata Su Yun, beberapa aura ini lembut dan tidak berdaya, namun menurut rata-rata budidaya kultifator roh setempat, beberapa serangan ini dipenuhi dengan niat membunuh dan sangat ganas. Rintik. Beberapa aura menghantam tubuhnya, tetapi tidak menembus pertahanannya. Imperial Battle Robe secara langsung memblokir serangan ki yang mendalam. Su Yun mengerutkan kening, dia menunduk, hanya untuk melihat beberapa pria dan wanita bersembunyi di balik pohon besar, serangan dilepaskan oleh mereka. Apa, kiku yang dalam sebenarnya tidak berpengaruh padanya? Bagaimana, bagaimana mungkin? Orang itu pasti membawa harta karun yang luar biasa. Harta karun apa yang begitu kuat? Beberapa dari mereka menatap Su Yun dengan kaget, semua wajah mereka dipenuhi keheranan, dan tak satu pun dari mereka pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Siapa yang kebal terhadap serangan mereka? Bahkan jika dia tidak mati karena serangan diam-diam ini, setidaknya dia akan terluka, bukan? Su Yun melirik orang-orang ini, dia tidak mengerti mengapa mereka ingin menyerangnya, tapi dia terlalu malas untuk peduli pada mereka. Orang-orang di alam ini tidak ingin terlalu repot dengan penggarap roh biasa ini, jadi dia segera berbalik dan terus terbang ke depan. Dia, dia benar-benar kabur. Orang-orang ini berpikir bahwa Su Yun akan turun dan bertarung dengan mereka, tapi siapa sangka Su Yun hanya akan melirik mereka dan segera pergi. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Kenapa, kenapa dia kabur? Apakah Anda meremehkan kami? Pasti ada yang salah. Hei, menurutmu dia punya tianya jade. Kalau tidak, kenapa dia tidak terluka sama sekali setelah menerima serangan kakak? Pasti ada. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru pergi. Mata semua orang berbinar ketika mendengar ini. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kejar mereka? Karena semua orang berencana untuk membunuh dan merampok, maka jadilah lebih kejam. Heaven's Edge adalah tempat tanpa yurisdiksi siapapun. Membunuh orang di sini tidak melanggar hukum, dan tidak ada yang akan tahu bahwa Anda yang melakukannya, bukan? Ingin koin budidaya, ingin harta dan bahan bagus untuk diolah. Sekarang adalah kesempatanmu. Seorang pria dengan wajah yang sangat menyeramkan menatap ke arah yang ditinggalkan Su Yun dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, ekspresi orang-orang ini langsung berubah dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka hendak mengejar. Mereka tidak punya permusuhan dengan Su Yun. Alasan mengapa mereka menyerangnya adalah murni untuk membunuh dan merampok. Hei, apa kalian benar-benar berencana membunuhku? Saat ini, suara malas datang dari samping. Saraf semua orang bergetar ketika mereka menghentikan langkah mereka dan melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat pria berjubah hitam yang terbang di udara tanpa sadar muncul di belakang mereka. Anda. Mata semua orang membelalak, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Rasa takut menyelimuti hati orang-orang tersebut. Kapan, kapan orang ini berada di belakang kita? Orang yang dipanggil kakak gemetar seluruh tubuhnya, dan tangan yang memegang pedang juga sedikit lemah. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang di sampingnya bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir. Pria bernama kakak berkata dengan suara rendah, orang ini bisa mendekati kita tanpa kita sadari. Saya khawatir kekuatannya tidak sederhana. Meskipun kita memiliki lebih banyak orang, kita mungkin bukan tandingannya. Lebih baik memberi pada orang ini. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Lebih baik aman daripada menyesal. Menyerah. Tapi dia mungkin membawa tianya jade. Jika tianya jade yang legendaris benar-benar ajaib, maka semakin mustahil bagi kita untuk mengalahkan orang ini. Jangan impulsif, terkadang harus memilikinya, dan terkadang tidak perlu dipaksakan. Yang terbaik adalah jika Anda bisa mendapatkan tianya jade, tapi tidak apa-apa jika Anda tidak bisa. Kakak, kamu berpikiran terbuka, tapi kami berbeda. Apalagi yang kamu mau. Bunuh orang ini dan ambil tianya jade. Jika kamu tidak mau mendengarkanku, kamu bisa melakukannya sendiri. Kakak laki-laki. Jika kamu masih ingin mengikutiku, diamlah. Pria yang dipanggil kakak itu berteriak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Suyun. Siapa kamu? Jangan khawatir tentang siapa aku. Sebenarnya, aku tidak berencana mengganggu kalian sejak awal, tapi karena kalian ingin mengejarku dan membunuhku, maka sebaiknya aku mengirim kalian ke jalanmu. Titik. Saya tidak punya banyak kesabaran, dan emosi saya juga tidak terlalu baik. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang mengancam saya pergi. Suyun secara alami mendengar kata-kata orang-orang ini, dia tidak mau membuang waktu lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung berjalan ke arah mereka. Pria yang dipanggil kakak itu bukanlah seorang idiot. Mendengar perkataan Suyun, dia langsung mengerti bahwa Suyun telah mendengar semua yang dia katakan. Jika pendengarannya begitu menakjubkan, maka Suyun mungkin akan mendengar percakapan antara dia dan teman-temannya. Teknik yang sangat menakutkan, alam apa dan tingkat kultifasi apa yang dimiliki oleh penggarap jiwa yang mendalam. Kamu sebenarnya tahu segalanya. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu membawa tianya jade? Kakak laki-laki itu bertanya dengan ketakutan. Tidak. Kalau begitu kamu pasti punya harta lain. Seranganku bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh orang biasa. Saya bukan orang biasa. Ekspresi Suyun berubah dingin, dia dengan santai melambaikan tangannya, dan beberapa halaiki abadi terbang keluar dari telapak tangannya, langsung menyerang ke arah orang-orang ini. Dalam sekejap, orang-orang di hutan segera membeku, seolah-olah mereka adalah patung, dan di dalam tubuh mereka, sejumlah besar suanki menyembur keluar. Sesaat kemudian, darah muncrat kemana-mana, dan tubuh orang-orang ini terkoyak, seolah-olah itu adalah batu yang dihancurkan oleh kepalan tangan. Satu demi satu, mereka berubah menjadi bongkahan daging yang roboh, dan jiwa mereka langsung tumpah. Suyun mengalihkan pandangannya ke jiwa-jiwa yang berteriak, tapi tidak membunuh mereka semua. Tubuh mereka telah dihancurkan, jadi meskipun mereka dihidupkan kembali, mereka hanya akan menjadi manusia biasa, dan tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Awalnya, Suyun tidak berencana untuk bergerak, tetapi pihak lain berencana untuk membunuh dan mencuri, jadi Suyun tidak perlu bersikap lunak. Kicauan. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya seputih salju tiba-tiba melesat dari arah barat daya tepi surga. Cahaya ini melesat ke langit dan ke awan. Itu bisa dilihat dari jauh, dan ketika cahaya ini memancar, energi spiritual surgawi yang misterius juga menyertainya. Seluruh tubuh Suyun bergetar, aura ini. Tianya giyok. Dia dengan cemas mengalihkan pandangannya ke arah itu, hanya untuk menyadari bahwa dia telah mencari tempat itu sebelumnya. Bukankah tidak ada aura Tianya Jade? Mengapa perubahan seperti itu terjadi sekarang? Dia sangat bingung, tapi dia tetap bergegas. Ketika dia mendekati Tianya Jade, seseorang dengan cepat terbang dari jauh. Itu adalah Nenek Moyang Pedang. Selain itu, sejumlah besar penggarap roh dari segala arah juga tertarik dengan perubahan Tianya Jade. Apakah kamu baru saja menggunakan kekuatan abadi? Nenek Moyang Pedang melirik ke tempat yang bersinar terang dan bertanya pada Suyun. Aku baru saja membunuh beberapa orang yang membosankan. Kata Suyun. Setelah leluhur pedang mendengarnya, dia menatap Tianya Jade, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, Tentu saja. Apa yang salah? Tianya Jade, kamu sebenarnya menemukannya secara kebetulan. Aku menemukannya. Benar, kamu menemukannya, karena perubahan ini disebabkan oleh kamu. Kata leluhur pedang. Suyun bingung, apa hubungannya ini denganku? Anda menggunakan ki abadi untuk membunuh orang, dan ketika ki abadi yang Anda keluarkan berlumuran darah, itu akan merangsang pesona Tianya Jade yang terkubur di mulut Tianya Jade, menyebabkan perubahan dan memperlihatkan Tianya Jade. Apakah begitu? Ini kemungkinan besar adalah apa yang dilakukan makhluk abadi sebelum dia meninggal. Apa tujuannya melakukan ini? Biarkan Tianya Jade kembali ke pengadilan abadi. Mengapa ini berhubungan lagi dengan pengadilan abadi? Semakin banyak Suyun mendengarkan, dia menjadi semakin bingung. Namun, kata-kata leluhur pedang selanjutnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Yang abadi tidak bisa begitu saja memulai pembantaian di alam surga segudang, karena kekuatan yang kuat dapat memungkinkan mereka menghancurkan keseimbangan dan ketertibaan alam manapun, menghambat perkembangan normal alam ini, sehingga pengadilan abadi memiliki aturan yang terus-menerus mereka pantau. Berbagai alam. Jika hal seperti itu terjadi di suatu tempat, pengadilan abadi pasti akan mengirim orang ke sana, dan jika tebakanku benar, makhluk abadi yang mati mungkin memiliki metode lain untuk memberitahu pengadilan abadi untuk bergegas ke sini. Mungkin, orang-orang dari pengadilan abadi sudah dalam perjalanan. Suara leluhur pedang terdengar berat. Pada saat kritis ini, jika mereka memprovokasi pengadilan abadi lagi, itu bukanlah hal yang baik. Ayo cepat pergi. Ia, ambil tianya jade dan kembali ke puncak alam dewa bela diri. Kata leluhur pedang, lalu menuju ke tempat yang bersinar. Suyun sama sekali tidak ingin menghadapi orang-orang dari pengadilan abadi, terlebih lagi, dia saat ini sedang terluka, mudah baginya untuk berurusan dengan orang-orang dari dunia bela diri tertinggi, tetapi jika dia harus berurusan dengan makhluk abadi yang kuat, maka situasinya akan berbeda. Tempat yang bersinar itu adalah sebuah batu besar yang ditutupi lumut. Batu besar itu telah terbelah menjadi dua, dan cahaya keluar dari celah tersebut. Nenek moyang pedang dengan hati-hati mengeluarkan batu giyok hijau muda dan memegangnya di tangannya. Dia mengangguk pada Suyun, lalu melompat dan terbang. Suyun segera menyusul. Setelah mendapatkan tianya jade, langkah selanjutnya adalah menggunakan batu aneh yang ditinggalkan oleh dewa bela diri. Dia tidak tahu batu aneh apa itu, dan efek ajaib apa yang akan dihasilkannya setelah mencernanya. Hati Suyun dipenuhi dengan antisipasi yang tak bisa dijelaskan. Alasan mengapa dewa bela diri memasuki puncak alam dewa bela diri begitu lama adalah karena batu ini. 1157 Tianya jade ditempatkan ke dalam arai origin oleh leluhur pedang, dan arai yang awalnya redup segera mengeluarkan cahaya merah terang. Melihat itu, Suyun segera berjalan mendekat dan duduk bersila di depan batu aneh itu. Puncak alam dewa bela diri adalah tempat yang paling dekat dengan matahari dan bulan. Batu aneh ini telah menyerap sejumlah besar esensi matahari dan bulan, dan aura spiritual langit dan bumi di dalamnya adalah sangat berlimpah. Kali ini, kami telah memperoleh buah dari alam dewa bela diri. Batu aneh ini baru saja matang, dan mendapatkan item ini dapat dianggap sebagai keberuntungan besar. Nenek moyang pedang melihat ke batu aneh itu dan menghela nafas. Dewa bela diri menghabiskan banyak upaya untuk mempersiapkan item ini untuk kemajuannya, tapi dia tidak ingin aku merebutnya. Jika dia ada di sini, aku yakin dia tidak akan membiarkanku pergi. Suyun tertawa. Biarkan kamu pergi. Nenek moyang pedang berpikir sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Suyun, sebenarnya ada sesuatu yang harus aku ingatkan padamu, kamu sendiri harus berhati-hati. Apa itu? Mungkin saja dewa bela diri belum mati. Tidak mati. Suyun tertegun, serangannya begitu mengerikan, namun dewa bela diri sebenarnya tidak mati, bagaimana mungkin? Meskipun seranganmu sangat kuat, kamu tidak bisa meremehkan metode dewa bela diri. Menurut akal sehat, seharusnya tidak ada seorang pun yang selamat dari serangan itu, tapi setiap kali ahli tertinggi jatuh, akan ada fenomena aneh di dunia, tapi hari itu, disana bukanlah fenomena yang aneh, jadi saya merasa dewa bela diri tidak mati, dan jiwanya tersebar, jadi pasti ada beberapa jejak yang tertinggal, tetapi pada saat itu, tidak ada jejak, jadi saya khawatir jiwa dewa bela diri mungkin telah melarikan diri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, aku tidak berdaya untuk mengejarnya, apalagi dewa bela diri hanya memiliki jiwanya yang tersisa, dan tidak lagi memiliki tubuhnya. Mari kita tidak membicarakan apakah dia bisa bertahan atau tidak. Dalam kondisi jiwanya, bahkan jika dia bertahan dan bangkit kembali dengan bantuan tubuhnya, kultifasinya yang kuat tidak akan ada lagi. Dia hanyalah manusia biasa, jadi tidak perlu khawatir, kata Su Yun. Meskipun apa yang kamu katakan benar, lebih baik aman daripada menyesal. Jangan ikuti jejakku. Ya, tuan leluhur. Su Yun mengangguk. Pada saat ini, tianya jadi disumber formasi tiba-tiba mengeluarkan lingkaran aura spasial yang kuat. Aura ini seperti jaring ikan, langsung membungkus batu aneh itu. Pola warna-warni dan mempesona segera muncul di batu aneh itu. Semua pola ini adalah pola binatang. Segala jenis binatang buas dan makhluk roh menutupi seluruh batu aneh itu. Setiap pola berbeda, sekilas, mungkin ada puluhan ribu pola. Batu binatang surgawi. Jadi ini adalah batu binatang surgawi. Nenek moyang pedang sepertinya telah menyadari sesuatu, wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia berteriak dengan keras. Batu binatang surgawi. Apa itu? Su Yun bertanya dengan bingung. Itu adalah batu aneh yang dimurnikan menurut buku kuno Saman Primordial. Master pedang itu mengitari batu mistik itu, dengan hati-hati melihat tanda binatang di atasnya saat dia mengitarinya. Anda harus tahu bahwa ada ribuan metode di dunia ini, dan banyak hal yang tampaknya tidak memiliki kemampuan menyerang, di bawah kehalusan manusia, seringkali dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Faktanya, kekuatan ini tidak diberikan oleh manusia, tapi oleh pemurninya sendiri. Mereka menggali kekuatan yang terkandung di dalamnya, itulah sebabnya mereka memiliki efek seperti itu. Ada binatang roh, binatang buas, binatang iblis, binatang ajaib, dan bahkan binatang dewa yang tak terhitung jumlahnya di batu aneh ini. Faktanya, masing-masing pola ini ditambahkan oleh jiwa makhluk hidup, misalnya domba bertanduk tiga ini. Itu tidak diukir oleh manusia, tetapi oleh seseorang yang membunuh domba bertanduk tiga, dan kemudian menanamkan jiwanya pada batu aneh ini, yang membentuk pola ini, dan jejak binatang ini, berisi semua kekuatan domba bertanduk tiga. Kata leluhur pedang dengan serius. Mendengar itu, Su Yun menghela nafas, sebenarnya ada hal yang ajaib. Jiwa-jiwa binatang buas ini telah menyatu dengan batu aneh itu. Jika mereka tidak diserap, mereka akan diserap oleh orang lain. Kekuatan yang terkandung dalam begitu banyak jiwa binatang buas pasti tidak terbatas. Alasan mengapa Dewa Perang menempatkan batu aneh ini di sini adalah juga karena esensi matahari dan bulan, roh dunia, dapat sepenuhnya melepaskan potensi jiwa-jiwa binatang ini, dan sekarang energi dari batu aneh ini telah mencapai puncaknya, inilah saat yang tepat untuk menyerapnya. Saat leluhur pedang berbicara, matanya masih menatap batu aneh itu. Dia tidak pernah mengira batu ini akan sekuat itu. Dengan begitu banyak tanda binatang, itu berarti begitu banyak binatang buas, binatang roh, binatang ajaib, dan sebagainya semuanya telah terbunuh dan jiwa mereka tersegel di dalamnya. Berapa banyak waktu dan energi yang diperlukan untuk memasukkan puluhan juta jiwa binatang ini ke dalamnya? Apa? Saat itu, leluhur pedang tiba-tiba berteriak ketakutan. Suyun terkejut sesaat, dan segera berlari mendekat, hanya untuk melihat leluhur pedang menatap tajam ke tanda binatang di batu aneh itu, matanya hampir tidak berkedip, ekspresinya sangat terfokus. Namun, dari matanya, terlihat bahwa tanda binatang yang dilihatnya tidaklah sederhana. Suyun menoleh, dan menyadari bahwa tanda binatang yang diperhatikan oleh nenek moyang pedang sebenarnya adalah tanda naga yang ramping. Naga itu memiliki penampilan yang aneh, memiliki empat cakar, tetapi tidak bertanduk, jika dilihat dengan cermat, mereka akan dapat melakukannya. Melihat tanduknya patah, tetapi di punggungnya, ada sepasang sayap besar yang sangat berlebihan, sayapnya bahkan lebih besar dari tubuhnya, kepala naga itu spiritual, tubuhnya kuat dan bertenaga, dan seluruh tubuhnya terisi. Dengan rasa kegilaan. Apa ini? Suyun bertanya dengan bingung. Kelihatannya seperti naga, tapi tidak terlihat seperti naga. Ini pertama kalinya Suyun melihat makhluk seperti itu. Naga pengkhianat, leluhur pedang berkata dengan suara yang dalam, itu adalah pengkhianat klan naga ilahi. Naga pengkhianat, Kamu belum berhubungan dengan tingkat yang lebih tinggi di dunia abadi, jadi kamu tidak tahu banyak tentang klan naga. Faktanya, di puncak dunia abadi, ada banyak ras yang sangat kuat, sekte abadi yang kamu miliki. Tidak semuanya telah bersentuhan dengan dunia abadi, dunia abadi begitu besar sehingga bahkan pengadilan abadi tidak dapat menilainya secara akurat, apalagi Anda dan saya. Naga, klan naga. Suyun mengerutkan kening, pikirannya mulai berpikir, lalu dia berkata, aku telah melihat beberapa naga ilahi, dan beberapa di antaranya adalah jiwa naga. Meskipun mereka sangat kuat ketika saya pertama kali melakukan kontak dengan mereka, tapi sekarang, sepertinya mereka bukan apa-apa. Saat itu di alam Wanhua, Suyun telah melihat banyak harta karun dengan jiwa naga. Naga juga dibagi menjadi tingkatan tinggi dan rendah, sama seperti manusia, makhluk fana dan makhluk abadi adalah konsep yang sangat berbeda, dan naga serta naga dewa adalah dua hal yang berbeda. Naga dari ras itu hampir semuanya memiliki tingkat keabadian, dan itu tidak berlebihan. Menyebut mereka naga abadi, tapi naga abadi biasa bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh makhluk abadi. Naga pengkhianat apa ini? Naga abadi. Kalau begitu, tidak ada yang istimewa dari itu, kan? Masalahnya adalah ia tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Saya pikir ras naga ilahi tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi naga pengkhianat itu terlalu radikal, ia segera berencana untuk melarikan diri dengan bulu ilahi angin, ras naga ilahi dan ras elang ilahi mengejarnya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Menangkapnya, sehingga naga pengkhianat itu secara alami diusir dari klan oleh ras naga ilahi. Hati naga pengkhianat itu dipenuhi dengan kebencian, jadi ia mematahkan semua tanduk naga di kepalanya dan bersumpah bahwa ia pasti akan membalas dendam di masa depan, dan sepenuhnya memusnahkan ras naga ilahi dan ras elang ilahi. Jadi naga pengkhianat itu secara alami diusir dari klan oleh ras naga ilahi. Hati naga pengkhianat itu dipenuhi dengan kebencian, jadi ia mematahkan semua tanduk naga di kepalanya dan bersumpah bahwa ia pasti akan membalas dendam di masa depan, dan sepenuhnya memusnahkan ras naga ilahi dan ras elang ilahi. Jadi naga pengkhianat itu secara alami diusir dari klan oleh ras naga ilahi. Hati naga pengkhianat itu dipenuhi dengan kebencian, jadi ia mematahkan semua tanduk naga di kepalanya dan bersumpah bahwa ia pasti akan membalas dendam di masa depan, dan sepenuhnya memusnahkan ras naga ilahi dan ras elang ilahi. Untuk bisa lepas dari tangan klan elang ilahi dan klan naga ilahi, terlihat bahwa kekuatan naga pengkhianat itu tidak sederhana. Namun, siapa yang membunuhnya? Dewa perang. Sulit untuk mengatakannya. Jika naga pengkhianat itu terluka, dewa bela diri mungkin akan berhasil. Jika naga pengkhianat itu berada pada puncaknya, bahkan sepuluh dewa bela diri tidak akan mampu menjatuhkan naga pengkhianat itu. Naga pengkhianat itu dikejar oleh kedua klan, dan akan ada banyak pertempuran di sepanjang jalan. Itu juga mungkin, Su Yun menganggupkan kepalanya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, leluhur pedang, karena kamu mengatakan bahwa klan naga ilahi dan klan elang ilahi sangat kuat, dan termasuk dalam eselon yang lebih tinggi di dunia abadi, maka pengadilan abadi dapatkah mengendalikan mereka? Ya, kata leluhur pedang tanpa ragu-ragu. Su Yun kaget. Pengadilan abadi sangat besar. Jangan meremehkan keberadaan yang mewakili hukum dunia abadi. Pengadilan abadi yang Anda lihat hanyalah puncak gunung es. Baiklah, Su Yun, pergi dan buatlah persiapanmu. Aku akan melihat batu aneh ini. Mungkin ada beberapa jejak binatang luar biasa lainnya. Setelah hari ini, kamu bisa mulai menyerapnya. Apa gunanya menyerap batu aneh ini? Itu akan sangat meningkatkan kekuatanmu, dan kemudian akan membuatmu memiliki kemampuan untuk berubah menjadi apapun. Segudang transformasi. Mungkinkah? Itu benar. Nenek moyang pedang menunjuk ke jejak binatang itu dan berkata, apapun jejak binatang yang ada, kamu dapat berubah menjadi penampilan mereka dan memiliki semua kemampuan mereka ketika mereka masih hidup. Misalnya, naga pengkhianat, kamu juga dapat mengubah dan memiliki semuanya. Kekuatannya, bagaimana kemampuan ini? Bagaimana aku harus mendeskripsikannya? Orang-orang di alam fana suka menggunakan kata, lembu, untuk mendeskripsikannya. Kalau begitu, itu luar biasa. Su Yun melompat, matanya berbinar saat dia menatap batu aneh itu. Segudang transformasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia menyerap batu aneh ini, bukankah dia bisa pergi kemanapun dia mau di langit dan bumi? Meskipun dia bisa menggunakan kiabadi untuk berubah menjadi beberapa hewan dan tumbuhan sederhana, itu hanyalah trik dasar, teknik ilusi, dan tidak berguna. Tapi ini berbeda, ini adalah transformasi nyata, dan bahkan memiliki kemampuan. Itu tidak termasuk dalam kategori teknik ilusi, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Ini. Saat itu, leluhur pedang tiba-tiba berteriak ketakutan lagi. Su Yun segera menoleh, hanya untuk melihat mata leluhur pedang terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan, dia mengangkat tangannya dan melihat jejak binatang di batu aneh dengan tangan gemetar, dan bergumam, Tao Tai. Seribu seratus lima puluh delapan. Tao Tai. Su Yun sedikit bingung, dan berkata, aku pernah mendengar ini sebelumnya, sepertinya dia adalah putra raja naga, dia bisa makan banyak, kan? Dari mana kamu mendengarnya? Saya mendengarnya ketika saya masih muda. Su Yun berpikir dan berkata, ini semua adalah hal-hal yang dia dengar ketika dia berlatih di keluarga Su, tetapi bagi mereka, semua ini adalah hal-hal yang hanya ada dalam legenda, dan banyak orang mengira itu adalah ilusi dan ilusi. Bahkan di dunia bela diri tertinggi, hal itu tetap sama. Separuh dari hal ini benar, dan separuh lainnya salah. Kata leluhur pedang. Benarkah ada hal seperti itu? Iya, bukan begitu. Nenek moyang pedang menunjuk ke tanda binatang di batu aneh itu dan berkata, Fisik pembunuh ini tidak seperti naga dewa. Ia bertubuh kambing, berwajah manusia, bergigi harimau, dan bercakar manusia. Ia memiliki enam mata di wajahnya dan sepasang mata di bawah ketiaknya. Itu sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat, dan tampak seperti singa. Yang menarik perhatian orang adalah mulutnya yang berdarah dan dipenuhi gigi harimau. Saat membuka mulutnya, ukurannya hampir sebesar tubuhnya, seolah bisa menelan segalanya. Ia juga bisa dianggap sebagai naga, tetapi ia termasuk dalam jenis naga yang berbeda, dan benar-benar berbeda dari naga pengkhianat yang Anda lihat sebelumnya. Ia adalah putra dari klan naga ketiga. Pemimpin klan naga ilahi, dan setelah hati-hati pertimbangannya, ia dapat dianggap sebagai generasi yang lebih tua dari klan naga ilahi, tetapi pada dasarnya rakus, dan sangat lesat. Ia bisa makan apa saja, dan tidak pernah kenyang. Ketika lahir, klan naga berada dalam kekacauan, dan orang-orang dari klan naga ilahi terus membantunya menemukan makanan. Tetapi tidak peduli berapa banyak barang yang mereka temukan, mereka tidak dapat mengisi perutnya, dan setelah makan selama 3.000 tahun penuh, klan naga ilahi sepertinya dikenali sebagai raja emas. Dan dikatakan bahwa koin surgawi mereka dapat membeli setengah dari dunia abadi, tapi masih belum bisa memuaskan Tao Tai, dan dikatakan bahwa dalam 3.000 tahun Tao Tai berada di klan naga, klan naga telah menghabiskan setengah dari sumber daya keuangan klan naga. Siapa sangka kegemaran ini justru menimbulkan masalah besar? Tao Tai tidak pilih-pilih makanan, ia akan memakan apapun yang bisa dimakan, dari yang abadi hingga yang fana, ia akan memakan segalanya. Dikatakan bahwa pada tahun ketiga ia meninggalkan klan naga, ia benar-benar menelan seluruh dunia. Makan, makan seluruh wilayah. Suyun belum pernah mendengar hal mengejutkan seperti itu. Pesawat ini tidak ada sama sekali. 3.000 meter bumi telah dimakan abis, memperlihatkan magma. Tidak ada satupun tanaman, batu, gunung atau sungai yang tersisa di pesawat ini. Karena itu, pengadilan abadi sangat marah. Mereka mengirim tentara elitnya untuk menangkap Tao Tai. Siapa sangka Tao Tai begitu kuat sehingga dia bahkan bisa memakan semua orang di pengadilan abadi yang diutus, bahkan tidak memuntahkan tulang mereka. Kali ini, pengadilan langit sangat marah. Kali ini, mereka mengirimkan eksistensi kuat yang telah menguasai kemampuan ilahi sejati untuk menekannya di sembilan danau surga. Karena tubuh Tao Tai mengandung terlalu banyak benda, ia sudah menjadi abadi. Selama ada sedikit kerusakan pada tubuhnya, ia akan segera pulih, sehingga bahkan pengadilan surgawi pun tidak dapat membunuhnya. Tapi aku tidak tahu kenapa. Tanda binatang Tao Tai sebenarnya, sebenarnya ada di batu aneh ini. Tempat seperti apa danau langit sembilan itu? Bisakah Dewa Bela Diri memasukinya? Mungkinkah dia membunuh Tao Tai? Su Yun cepat bertanya. Pada saat ini, guncangan di hatinya sangat hebat. Sebelumnya, dia tidak mengenal Tao Tai, jadi dia tidak bisa memahami keterkejutan leluhur pedang. Tapi setelah mendengar kata-kata leluhur pedang, Su Yun langsung mengerti. Mustahil. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya terus-menerus, dan berkata, mustahil bagi Dewa Perang untuk menyakiti Tao Tai sedikitpun. Bahkan dunia langit pun tidak berdaya menghadapinya. Bagaimana mungkin Dewa Bela Diri bisa membunuh Tao Tai? Tao Tai jelas tidak dibunuh oleh Dewa Perang. Setelah memikirkannya, mungkin saja dia mengambil mayat Tao Tai. Lalu bagaimana Tao Tai mati? Aku tidak tahu. Sangat sulit membayangkan ada eksistensi di dunia ini yang bisa membunuh Tao Tai. Bahkan jika aku berada di puncak kekuatanku, aku tidak akan bisa membunuhnya. Kata leluhur pedang dengan sungguh-sungguh. Melihat leluhur pedang seperti ini, Su Yun mau tidak mau merasakan segudang emosi di dalam hatinya. Bahkan jika leluhur pedang mengatakan hal itu, mungkinkah orang yang membunuh Tao Tai jauh lebih kuat dari leluhur pedang? Sepertinya pemahamannya tentang dunia ini masih terlalu sedikit. Su Yun, mendapatkan tanda binatang Tao Tai ini adalah sebuah keberuntungan besar. Nenek moyang pedang menghela nafas. Saya yakin tidak satupun dari mereka yang mengira bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Nenek moyang pedang melihatnya lebih lama, dan menemukan beberapa tanda binatang yang luar biasa, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan naga pemberontak dan Tao Tai. Meskipun dia sedikit senang, itu tidak sekuat sebelumnya. Ketika leluhur pedang selesai melihat semua tanda binatang itu, langit malam di atas puncak alam dewa bela diri telah tiba. Sepuluh bulan raksasa tergantung di langit, menerangi puncak alam dewa bela diri seolah-olah saat itu siang hari. Segel binatang di batu aneh itu mengeluarkan cahaya terang. Melihat itu, Su Yun segera duduk bersila di arai Origen, menutup matanya dan bermeditasi, dengan tenang memahaminya. Batu aneh itu tiba-tiba berguncang, setelah itu muncul banyak retakan di permukaannya, retakan tersebut mula-mula menyebar dari tengah, kemudian perlahan menyebar hingga menutupi seluruh batu, dan retakan tersebut terus bertambah, mula-mula seperti beberapa tali, kemudian menjadi seperti jaring, dan pada akhirnya menjadi seperti bola bulu yang bundar. Meski banyak retakan, pola tanda binatang di atasnya masih utuh. Pada saat ini, mereka mulai bergerak, satu demi satu, mereka berlari ke depan, mereka membubung ke depan, mereka menjadi hidup. Raungan jutaan binatang buas keluar dari batu aneh itu, suaranya menyatu menjadi kekuatan yang tak terkendali dan kuat, langsung memasuki telinga Suyun, menyerang jiwanya. Wajah Suyun bercucuran keringat, semua tulang di tubuhnya terasa seperti ada yang mencubitnya, sangat tidak nyaman, dan jantungnya berdebar kencang saat ini, seolah ada suara di tenggorokannya yang ingin bergegas. Keluar. Ah. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia membuka mulutnya dan berteriak. Suara-suaranya yang menembus udara menyebar ke segala arah. Saat dia berteriak, batu aneh itu langsung berubah menjadi pasir dan langsung disuntikkan ke tubuh Suyun. Pasir tempat batu aneh itu berubah menjadi seperti jalan lebar yang menuju ke tubuhnya, dan puluhan ribu anjing laut binatang mengikuti jalan itu dan bergegas menuju Suyun. Menabrak. Segel binatang pertama mengebor ke dalam tubuh Suyun. Seluruh tubuh Suyun bergetar. Wajahnya menjadi pucat, seolah dia kesakitan. Tapi yang kedua menyusul. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Sepuluh ribu. Tanda binatang itu seperti banjir, tidak mungkin untuk dilawan. Saat ini, Suyun sepertinya sedang mengalami momen paling menyakitkan dan menyiksa dalam hidupnya. Tanda-tanda binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan mengebor ke dalam tubuhnya, merobek daging dan tulangnya, menyerang langsung ke jiwanya. Dia menemukan bahwa jiwanya akan tercetak dengan tanda-tanda binatang buas ini. Rasa sakit yang menyayat hati seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, dia mengatupkan giginya dan diam-diam menahannya. Master pedang berdiri di samping, diam-diam menyaksikan pemandangan ajaib ini. Cahaya sepuluh bulan di langit menerpa dirinya pada saat yang bersamaan. Angin menari-nari di sekelilingnya, dan awan hitam berputar di sekelilingnya. Perubahan aneh itu sepertinya mengisyaratkan sesuatu. Su Yun tidak bisa lagi tetap tenang. Ketika tanda binatang biasa memasuki tubuhnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar saat dia melihat ke depan, dan cahaya yang keluar dari matanya sepertinya mampu menghancurkan sebuah batu besar. Dia terengah-engah dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa lagi duduk diam dan segera berdiri. Dia bergoyang dan meraung terus-menerus. Tanda binatang sudah mulai menyatu dengan jiwamu. Kamu harus menanggungnya. Setiap tanda binatang adalah keberadaan yang sangat berharga. Kamu tidak bisa menyia-nyiakannya. Su Yun, aku tahu kamu kesakitan. Sebenarnya aku sudah mengetahuinya dari awal, tapi aku tidak memberitahumu, karena aku memahamimu, dan aku juga mengerti bahwa rasa sakit ini tidak ada artinya bagimu. Ada banyak hal di pundakmu, kamu harus menanggungnya. Apakah kamu mengerti? Kata leluhur pedang dengan suara yang dalam, matanya menatap tajam ke arah Su Yun. Pada saat ini, Su Yun akhirnya mengerti mengapa leluhur pedang tidak mau menyerap batu aneh itu. Belum lagi dia menginginkannya atau tidak, kalaupun dia menginginkannya, dia tidak akan bisa menyerapnya, karena jika jiwanya tidak lengkap, dia tidak akan bisa menyerapnya. Tempat di mana batu aneh itu terserap bukanlah tubuh manusia, melainkan jiwa manusia. Pemandangan aneh ini berlanjut sekitar 5 jam sebelum perlahan berhenti. Ketika tanda binatang terakhir memasuki tubuh Su Yun, Su Yun tidak bisa lagi berdiri, dan dengan bunyi celepuk, dia jatuh ke tanah, tapi dia tidak pingsan, dan malah terengah-engah. Jubah pertempuran kekaisaran di tubuhnya tampaknya juga terpengaruh, menjadi terang dan redup, bahkan agak transparan. Terlihat bahwa kulit di sekujur tubuhnya berwarna merah ke abu-abuan, namun warna ini masih sedikit berubah, dan dari waktu ke waktu, bekas tanda binatang akan muncul di beberapa bagian tubuhnya. Su Yun, kamu baik-baik saja. Nenek moyang pedang bertanya dengan hati-hati. Su Yun mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya, dan berteriak beberapa kali, tapi tidak mampu mengeluarkan suara. Nenek moyang pedang terkejut, dan pergi. Tidak akan mati. Samar-samar, dia sepertinya bisa mendengar kata-kata tersebut. Untunglah kamu tidak mati. Nenek moyang pedang menghela nafas lega, dia tidak bisa diganggu dengan Su Yun, dan segera menemukan sebongkah batu untuk diduduki. Su Yun ingin bangun, tapi leluhur pedang segera berteriak, huh, jangan bergerak. Berbaring saja seperti ini, Su Yun, kamu harus menjaga kekuatan apapun yang kamu miliki, meskipun tanda binatang itu telah sepenuhnya memasuki tubuhmu. Itu akan terjadi. Masih membutuhkan waktu untuk mencernanya. Itu akan makan waktu berapa lama? Sekitar 10 hari. Jangan khawatir, meski sudah lebih dari 10 hari, selama jangka waktu ini, rasa sakitmu perlahan berkurang. Fungsi tubuhmu saat ini seharusnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dirimu yang sekarang, kekuatan di tubuhmu akan otomatis berubah. Untuk mencerna kekuatan tanda binatang, dalam 5 hingga 6 hari, kekuatan tanda binatang akan hampir sampai, Anda akan dapat memulihkan sedikit kekuatan, meskipun belum sepenuhnya dicerna, tetapi itu sudah cukup bagi Anda untuk bergerak, kamu cukup merangkak dengan benar untuk saat ini, kata leluhur pedang dengan serius. Mendengar itu, Su Yun sangat ingin melompat dan meninju leluhur pedang. Jika dia bisa bangun. 1159. Di dalam sekte pencarian abadi. Sebagian besar murid sekte dipanggil oleh siang-siang yang dan berkumpul di lapangan kosong. Iblis bundar itu berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang, sementara Faseles dan Suli Uluo berdiri di depan, seolah-olah mereka sedang menghitung jumlah orang. Adapun orang-orang dari pengadilan abadi, mereka berbaris dan menatap mereka. Bahkan ada lebih banyak makhluk abadi yang bergegas mendekat. Lahan kosong itu sangat luas, dan bisa menampung ratusan ribu orang. Namun, saat ini terasa agak ramai. Kapan sekte pencarian abadi menjadi begitu kuat? Seorang wanita anggota pengadilan abadi yang berkerudung memandangi kerumunan yang padat dan bertanya dengan cemberut. Apa yang salah dengan itu? Hanya saja orangnya banyak. Pada akhirnya, sekte setengah abadi tetaplah sekte setengah abadi. Masih sama seperti sebelumnya. Seorang pria dengan rambut sampai melewati telinganya mendengus dan berkata dengan wajah penuh penghinaan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Sekte pencarian keabadian saat ini memang berbeda dari sekte setengah abadi yang dibicarakan orang-orang saat itu. Dia menatap orang-orang dari sekte pencarian abadi, dan berkata dengan suara rendah, jumlah orang di sini tidak hanya mencengangkan, tetapi yang lebih penting, kekuatan mereka. Lihat? Lebih dari separuh orang di sini sudah berada dalam roh alam abadi, dan mereka yang belum memasuki alam abadi roh berada di puncak alam roh sage. Orang-orang ini hanyalah murid biasa dari sekte pencarian abadi, dan berada di tingkat terbawah sekte tersebut. Saya pikir semuanya harusnya tahu, untuk memiliki kekuatan seperti ini, saya yakin hanya orang-orang dari sekte menengah yang bisa memiliki kekuatan seperti ini, bukan? Dan jumlahnya sangat banyak. Selain itu, jumlah ahli di antara mereka tidak terhitung banyaknya. Saya secara kasar telah melihat tahap kelima dari alam abadi yang mendalam roh, dan setidaknya ada 10 ribu di antaranya, dan keberadaan di atasnya bahkan lebih sulit untuk dihitung. Sekte pencarian keabadian semacam ini tidak termasuk dalam kategori sekte setengah abadi. Saat kata-kata pemimpin itu jatuh, semua orang dari pengadilan abadi terdiam. Lihatlah pria bertopeng yang berdiri di depan. Kali ini, pemimpinnya berbicara lagi. Mendengar ini, semua orang menoleh. Apakah kamu melihat pria tanpa ekspresi berdiri di samping gadis muda itu? Ya, Kapten, apakah ada yang istimewa dari orang ini? Bisakah kamu melihat penampilannya dengan jelas? Bagaimana saya bisa melihatnya memakai topeng? Apakah kamu tahu kekuatannya? Ini, aku tidak tahu, dia seharusnya memakai semacam harta sihir pelindung. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau dia memakai harta Dharma? Pemimpinnya mendengus dan berkata dengan suara yang dalam, alasan kamu tidak bisa melihat kekuatan orang ini bukan karena dia memakai harta ajaib, tapi karena kekuatannya sendiri sangat kuat, melebihi kekuatanmu. Dia kuat. Mungkinkah dia dekat dengan Dewa Roh? Semua orang terkejut. Dewa Roh, meski dekat, bukankah aneh menempatkannya di sekte setengah abadi? Suara pemimpin itu menjadi lebih dalam dan wajahnya menjadi lebih serius. Lagi pula, orang ini sepertinya bukan orang yang bertanggung jawab atas sekte pencarian abadi. Dia bahkan tidak memiliki tanda penatua. Paling-paling, dia hanya pelindung. Dengan orang seperti pelindung, jenis apasarana yang dimiliki master sekte baru. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tenggelam dalam perenungan mendalam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Kapten, mengapa kekuatan sekte pencari keabadian tiba-tiba meningkat begitu banyak tanpa alasan? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Apakah menurut Anda sekte pencarian abadi ada hubungannya dengan insiden kolam abadi? Pada saat ini, wanita abadi yang bertopeng datang dan berbisik. Meskipun itu mungkin, itu tidak terlalu mungkin. Kekuatan sekte pencarian abadi saat ini memang telah meningkat pesat, tapi itu tidak cukup kuat untuk melawan utusan tingkat keempat dan ketiga. Bahkan jika kita membawa semua orang ke sini, itu tidak akan cukup untuk Tuan Sun Li dan yang lainnya melakukan pemanasan. Kata pemimpin itu. Lalu, karena bukan mereka, kenapa kita masih menyelidikinya? Bukan mereka, saya tidak bilang begitu, saya hanya bilang kemungkinannya tidak besar. Apapun yang terjadi, kami masih harus menyelidikinya. Hari ini, kita tidak hanya harus menyelidiki orang-orang ini, ketika master sekte kembali, bahkan master sekte pun harus diselidiki. Mengapa kamu memilih sekte pencarian abadi? Keberadaan yang membunuh guru Sun Li melarikan diri ke daerah ini, dan tempat ini berada di bawah jurisdiksi sekte pencarian abadi. Utusan itu kuat, kenapa dia tidak langsung mengunci identitas orang itu? Bagaimana bisa dengan mudah mengintip takdir? Hal ini memerlukan kondisi yang sangat keras. Sudah cukup baik untuk mengetahui keberadaan orang tersebut, tetapi sangat sulit untuk mengetahui identitas orang tersebut. Apakah menurut Anda ini hanya tipuan kecil? Begitu mudah? Ya, Kapten. Sebagian besar orang mereka sudah ada di sini. Besiaplah dan mulai penyelidikan. Pemimpin itu menghela nafas dan berkata dengan tenang. Orang-orang dari pengadilan abadi mengangguk, lalu dibagi menjadi dua kelompok dan berjalan menuju sisi kiri dan kanan ruang kosong. Tuhan, apakah kita akan memulai penyelidikan? Melihat orang-orang di pengadilan abadi sudah mulai bergerak, siang yang segera berjalan dan bertanya kepada pemimpinnya. Sudah hampir waktunya. Kami tidak ingin menunda Anda. Lebih baik kami berdua menyelesaikan penyelidikan secepatnya. Orang dari pengadilan abadi berkata dengan tenang. Tapi, masih banyak orang yang belum datang. Siang yang berkata dengan tergesa-gesa. Kami tidak punya cukup waktu. Anda sudah menyianyiakan waktu kami selama tiga hari. Kita juga perlu bersiap. Apa yang perlu kamu persiapkan? Kumpulkan saja semua orang di sini. Tetapi sekte pencarian abadi adalah sebuah sekte, dan kami membutuhkan orang untuk banyak jabatan. Jika seseorang meninggalkan jabatannya, itu dapat mempengaruhi perkembangan seluruh sekte. Tidak bisakah kita mencari seseorang untuk menggantikannya? Banyak pos yang hanya satu pos, tidak ada yang bisa menggantikannya. Apalagi semua harus diperiksa. Siapa yang bisa menggantikannya? Kecuali jika Anda bersedia melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kecil orang, perkembangan sekte pencarian abadi tidak akan terpengaruh. Tapi itu akan mempengaruhi efisiensi kita. Pemimpinnya berkata dengan suara rendah, lagi pula, harta ajaib yang kita gunakan untuk ujian terbatas, dan hanya bisa digunakan lima kali. Setelah itu, tidak bisa diperiksa lagi. Ini adalah kesempatan berharga. Bagaimana kita bisa menggunakannya dalam skala kecil? Maka tidak ada cara lain. Jika kamu menggunakannya sekarang, aku yakin lima kali tidak akan cukup untuk memeriksa secara menyeluruh orang-orang dari sekte pencarian abadi. Ada begitu banyak orang di sekte pencarian keabadianmu. Pemimpinnya sepertinya sedikit ragu. Sejak kami mendapat dukungan dari penguasa Istana Riang, kekuatan sekte pencarian abadi kami telah meningkat dari hari ke hari. Tidak lagi sama seperti sebelumnya. Huh, hentikan omong kosong itu. Mari kita periksa dulu. Jangan buang waktu. Kamu boleh membuang waktu, tapi aku tidak bisa. Jika urusan penting pengadilan abadi tertunda, sekte pencarian abadi Anda tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Pemimpin itu berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, siang yang sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa lagi. Orang-orang di pengadilan abadi mulai bergerak. Mereka terbagi menjadi dua kelompok dan langsung melompat ke udara. Orang-orang ini mengulurkan telapak tangan dan menamparkan ke udara. Ada batu merah tipis di telapak tangan mereka. Semua batu ini memancarkan energi aneh. Energi tersebut saling bertabrakan dan akhirnya menjelma menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah telapak tangan orang di seberangnya. Hanya dalam lima tarikan napas, susunan cahaya bintang merah tua muncul dan melayang tepat di atas kepala mereka. Apa itu? Apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang di pengadilan abadi? Apakah mereka akan membunuh kita? Beraninya mereka. Selain itu, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa mereka harus membunuh kita? Bahkan jika mereka berasal dari pengadilan abadi, mereka tidak bisa begitu melanggar hukum. Bukankah mereka mewakili hukum pengadilan abadi? Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Ini tidak serumit yang kamu kira. Jangan terlalu khawatir. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Saya dengar mereka akan memeriksa kita. Periksa apa? Kami tidak bersalah. Siapa yang tahu? Tapi ku dengar orang-orang di aula manusia cukup misterius. Aula manusia. Bukan hanya aula manusia. Orang-orang dari aula bumi, aula api, aula bumi, dan aula air semuanya sangat misterius. Mereka hampir tidak pernah berhubungan dengan kita. Aku tidak tahu apakah mereka meremehkan kita, tetapi jika kita ingin berbicara dengan mereka, mereka akan mengabaikan kita. Itu benar? Mereka benar-benar sombong, tapi itu tidak masalah. Memasuki sekte pencarian keabadian hanya untuk meletakkan beberapa dasar dan mempelajari beberapa hal. Ketika saya selesai di sini, saya akan meninggalkan sekte setengah abadi ini dan temukan sekte abadi yang lebih kuat untuk mendapatkan budidaya yang lebih kuat. Hehehe, itu juga yang kupikirkan. Titik. Beberapa murid yang baru direkrut dari sekte pencarian abadi saling berbisik. Namun, lebih banyak lagi murid sekte pencarian abadi yang berdiri diam di tempat, melihat sekeliling tanpa niat untuk mengatakan apapun. Dan sebagian besar dari orang-orang ini adalah penggarap iblis, dan sebagian dari mereka adalah kelompok orang yang menyerah kepada sekte pencarian abadi. Orang yang paling gugup saat ini mungkin bukanlah siang yang, tapi suli uluo dan iblis bulat yang bersembunyi di balik kerumunan. Iblis bundar mencoba yang terbaik untuk tidak mengatur agar penggarap iblis masuk, tetapi mayoritas dari sekte pencarian abadi saat ini adalah milik penggarap iblis. Untuk menyembunyikan kebenaran, Su Yun telah meminta siang yang untuk merekrut sekelompok orang yang relatif sederhana dan tidak terlalu pintar untuk memasuki sekte pencarian abadi. Bakat orang-orang ini tidak tinggi, dan budidaya mereka juga tidak tinggi, sehingga mereka tidak dapat menimbulkan masalah. Tujuan keberadaan mereka adalah untuk berurusan dengan orang-orang seperti pengadilan abadi. Namun, pengadilan abadi saat ini sebenarnya ingin menyelidiki setiap orang dari sekte pencarian abadi. Dengan banyaknya orang yang terlibat, mustahil mengandalkan orang-orang itu untuk membodohi mereka. Adapun mereka yang telah menyerah kepada sekte pencarian abadi. Meskipun mereka dikendalikan oleh pil pengendali jantung, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan mengkhianati mereka. Apa yang membuat iblis bulat itu semakin gugup adalah dia tidak tahu untuk apa formasi merah di atas kepala semua orang. Dia tidak tahu apa yang bisa diketahui oleh formasi ini, dan metode apa yang dimiliki orang-orang dari pengadilan abadi ini. Pada saat ini, iblis bulat berada dalam kondisi pasif sepenuhnya. Segalanya tampaknya tergantung pada takdir. Menabrak. Pada saat ini, formasi merah tua di atas kepala semua orang tiba-tiba melayang. Itu terus bergetar seperti hula hoop yang berputar, dan setiap kali bergetar, sejumlah besar debu akan berjatuhan dari formasi. Ketika debu hinggap di tubuh manusia, hal itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. 1160 Yang Mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Ada apa dengan formasi itu? Alis siang yang berkerut seperti adonan goreng. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menanyai pemimpinnya. Jangan terlalu gugup. Ini bukan masalah besar. Material yang jatuh dari formasi tidak akan mempengaruhi mereka. Hanya saja yang lebih lemah akan merasa sedikit tidak nyaman. Itu bukan masalah besar. Tetapi orang-orang di sekte saya tidak berpikir demikian. Yang Mulia, apa gunanya formasi ini? Tolong beritahu saya, sehingga saya bisa memberitahu mereka dan menghibur mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu apa-apa tentang hal itu. Dengan cara ini pasti akan menimbulkan kepanikan. Pada saat itu, sekte pencarian abadi kitalah yang akan menderita kerugian besar. Inilah yang harus kamu, pemimpin sekte, lakukan. Tapi ini juga tanggung jawab pengadilan abadi. Jika masalah ini tersebar, akan berdampak besar pada reputasi pengadilan abadi, bukan? Siang yang diam-diam mengertakkan gigi dan berpura-pura tenang. Apa dampaknya? Pengadilan abadi menindas kami, sebuah sekte setengah abadi yang kecil. Seluruh sekte dimanipulasi oleh orang-orang di pengadilan abadi tanpa mengetahui alasannya. Jika masalah ini tersebar, reputasi pengadilan abadi secara alami akan rusak, siang kata yang. Wajah pemimpin itu segera menjadi gelap. Dia menoleh dan menatap siang yang, berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu mengancamku? Beraninya aku, siang yang segera memasang ekspresi ketakutan dan gentar. Kalau begitu diamlah. Pemimpin itu mendengus dingin. Meskipun mereka hanya sebuah tim dan bukan tandingan orang-orang dari sekte pencarian abadi, identitas mereka dapat sepenuhnya menekan sekte pencarian abadi, jadi sikap mereka secara alami berbeda. Jika aku telah menyinggung perasaanmu dengan cara apapun, mohon maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, tapi, masalah ini sebenarnya bukan rahasia. Bahkan jika aku tidak mengatakannya, beberapa orang pasti akan menambah bahan bakar ke dalamnya. Api, saya hanya melakukan ini karena mempertimbangkan reputasi pengadilan abadi. Saya tidak punya niat lain. Siang yang menangkupkan tinjunya lagi dan berkata dengan tatapan acuh-ta'acuh. Kata-kata tersebut justru membuat sang pemimpin berada dalam dilema. Dia berpikir sejenak, lalu mendengus dan berkata dengan suara yang dalam, Baik. Karena kamu ingin tahu, bukan tidak mungkin aku memberitahumu. Formasi ini sebenarnya adalah formasi untuk membedakan antara Devil Key dan Disguis Spell. Iblis Key dan penyamarannya. Jantung siang yang berdetak kencang, tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Iya. Ketika debu menimpa mereka yang memiliki Devil Key dan skill penyamaran, akan langsung menimbulkan reaksi. Pembunuh Celestial Pool adalah penghuni iblis. Jika, dia bersembunyi di sekte pencarian abadi anda, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Apakah kamu curiga bahwa sekte pencarian keabadianku menyembunyikan setan? Pihak lain juga bisa menyelinap masuk. Kamu hanya tidak mengetahuinya. Kalau begitu, aku mengerti. Siang yang berkata dengan lemah dan pergi. Ini bukanlah kabar baik baginya. Penyamaran dan iblis Key adalah masalah paling serius yang dihadapi sekte pencarian abadi saat ini. Untuk menutupi Key iblis, banyak iblis yang menggunakan skill ilusi dan skill perisai pada mereka. Jika apa yang dikatakan orang dari pengadilan abadi itu benar, orang-orang dari sekte pencarian abadi di belakang mereka pasti akan terungkap. Siang yang berjalan menuju Su Liuluo. Melihat itu, Su Liuluo meminta Faseles untuk mengatur adegan sementara, sementara dia berjalan mendekat. Pemimpin sekte Siang Yang, bagaimana situasinya? Su Liuluo pertama-tama dengan santai bertanya kepada Siang Yang, dan kemudian, ketika orang-orang dari pengadilan abadi tidak memperhatikan, dia merendahkan suaranya, membungkusnya dengan kekuatan abadi, dan bertanya dengan hati-hati. Ini mengerikan. Siang yang berkata dengan suara rendah, formasi ini khusus digunakan untuk mendeteksi penyamaran dan Key iblis, kita harus segera memikirkan cara, jika tidak, orang-orang kita pasti akan ketahuan. Pikirkan cara. Saya dapat melihat bahwa kecepatan formasinya sangat cepat, mungkin dalam waktu kurang dari setengah dupa, kita akan dapat membersihkan paru pertama dari orang-orang yang baru saja memasuki sekte pencarian abadi. Dengan kata lain, kita hanya punya waktu setengah dupa untuk mempersiapkannya, dan saat ini, sudah terlambat untuk memikirkan apapun. Su Liuluo berkata dengan suara rendah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Siang yang panik. Jangan khawatir. Su Liuluo mengerutkan kening, dia menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia mengangkat matanya dan menatap Siang yang dengan serius. Sekarang, menurut apa yang kamu katakan kepada orang-orang dari pengadilan abadi, segera beritahu orang-orang dari sekte pencarian abadi tentang penggunaan formasi ini dan niat dari orang-orang dari pengadilan abadi, umumkan dengan lantang, sehingga orang-orang dari pengadilan abadi dapat mendengarnya, dan beritahu mereka bahwa Anda bertanya tentang fungsi formasi ini untuk menenangkan mereka. Setelah itu, segera atur seseorang untuk datang dan menyelinap ke barisan depan. Melakukan apa? Menyebabkan masalah. Su Liuluo berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, Siang yang terkejut sesaat, tapi dia segera memahami rencana Su Liuluo, dan menganggup dengan serius, saya mengerti apa yang harus dilakukan. Dengan itu, dia segera pergi untuk melakukan pengaturan. Orang-orang dari pengadilan abadi tidak tahu apa yang akan dilakukan Siang Yang, mereka hanya melihatnya menggumamkan beberapa patah kata kepada seorang murid. Murid itu pergi, dan kemudian Siang Yang langsung berjalan ke depan kerumunan dan berteriak. Kalian semua tidak perlu panik. Karena kalian adalah murid dari sekte pencarian abadi, aku, Siang Yang, pasti akan melindungi kalian. Masalah hari ini bukanlah masalah besar, ini hanya bekerja sama dengan penguasa pengadilan abadi untuk melakukan penyelidikan kecil. Semuanya, tenanglah, masalah ini akan segera selesai. Kata-kata Siang yang sangat serius, tetapi beberapa dari kata-katanya tidak jelas dan tidak terlalu komprehensif. Pemimpinnya mengerutkan kening, dia merasa ini sedikit tidak pantas, tapi dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Siang yang hanya mencoba menenangkan orang-orang, dia tidak perlu mengatakannya dengan jelas. Ketika mereka mengetahui niat orang-orang dari pengadilan abadi, beberapa orang yang bingung bahkan marah akhirnya bisa tenang. Mereka bisa dianggap telah memahami maksud orang-orang dari pengadilan abadi. Awalnya, dia mengira semuanya akan berjalan lancar, namun tanpa diduga, saat formasi di langit masih bergetar, tiba-tiba, teriakan marah keluar. Benda apa ini? Saya sudah cukup. Saya sudah cukup. Jangan menyebarkannya padaku lagi. Bajingan. Suara marah keluar, dan untayan ki abadi meledak dari kerumunan, langsung menghantam formasi besar di langit. Ledakan. Formasi besar itu tertangkap basah dan langsung terguncang. Sejumlah besar retakan muncul di permukaannya, dan seluruh formasi besar berhenti beroperasi. Apa? Wajah orang-orang dari pengadilan abadi semuanya berubah. Seluruh arena menjadi gempar. Siang yang bahkan lebih tercengang, dia dengan cemas melihat ke arah sumber ki abadi, hanya untuk melihat seorang pria berjubah biru mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menatap dengan marah ke langit, ki abadi di telapak tangannya belum menghilang, itu sudah jelas bahwa serangan tadi adalah mahakaryanya. Bajingan. Bajingan. Orang-orang dari sekte pencarian abadi, apakah Anda memberontak? Pemimpin itu menjadi marah. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak ke arah orang-orang di arena. Gelombang tekanan langsung menyebar, hampir mencekik banyak orang. Zaoqi, apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kamu mengabaikan hukum sekte kami, mengabaikan penguasa pengadilan abadi, dan secara terbuka menghancurkan harta ajaib pengadilan abadi. Apa sih yang kamu lakukan? Siang yang bergegas mendekat dan berteriak keras. Laki-laki abadi bernama Zaoqi sangat marah, dan murid-murid dari sekte pencarian abadi di sekitarnya berpencar, seolah-olah mereka sedang menghindari wabah. Pemimpin sekte, saya tidak ingin melakukan apapun, saya hanya merasa tidak nyaman. Benda apa ini? Debu yang berjatuhan membuatku merasa tidak nyaman, aku tidak bisa menahannya, jadi aku menyentuhnya. Orang bernama Zaoqi berkata dengan ekspresi tidak senang. Bajingan, beraninya kamu menyebut dirimu elit sekte kami, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Ini adalah harta ajaib dari pengadilan abadi, bahkan jika Anda tidak mendengar apa yang saya katakan, Anda seharusnya melihat siapa yang melepaskan formasi ini, bukan? Beraninya kamu melakukan hal seperti itu, apakah kamu menghormatiku atau penguasa pengadilan abadi? Siang yang sangat marah sehingga dia ingin segera membunuh orang bernama Zaoqi ini. Tanpa diduga, Zaoqi berkata dengan marah, pemimpin sekte, tidak apa-apa jika orang-orang dari pengadilan abadi ini menyelidikinya, tapi mengapa mereka harus membuat kita menderita? Kami tidak ada hubungannya dengan ini, kenapa mereka harus membuat kami menderita seperti ini? Saya tidak menerima ini, saya tidak menerima ini. Saya tidak peduli dari pengadilan abadi mana dia berasal, saya hanya tahu bahwa ini adalah sekte pencarian abadi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan sekte pencarian abadi. Saya adalah wakil pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi. Aturan dari sekte pencarian abadi telah saya tetapkan, kapan giliran Anda untuk menyeka mulut Anda? Siang yang menjadi marah dan menunjuk ke arah Zaoqi sambil berteriak, penjaga. Di sini. Sejumlah besar orang tinggi dan kekar dari sekte pencarian abadi keluar dari kedua sisi. Bawa dia pergi, masukkan dia ke penjara, dan awasi dia dengan cermat. Aku akan bekerja sama dengan penguasa pengadilan abadi untuk menyelesaikan masalah di sini, dan kemudian kita akan menyelesaikan masalah dengannya. Iya. Orang-orang dari sekte pencarian abadi di kedua sisi segera berjalan ke depan, meraih Zaoqi, dan hendak menyeretnya ke belakang. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, saya tidak menerima ini. Mengapa orang-orang dari pengadilan abadi diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan di sekte pencarian abadi? Saya tidak menerima ini, pemimpin sekte, saya tidak menerima ini. Zaoqi meronta dan berteriak, suaranya masih bergema di ruang kosong. Pemimpin itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah katapun. Siang yang buru-buru berbalik dan berlari ke arahnya, memaksakan senyum di wajahnya, he he, itu. Tuhan, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Sekte ku kecil, tetapi memiliki banyak orang, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat datang untuk bergabung dengan kami. Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi hari ini. Saya benar-benar minta maaf, sungguh minta maaf. Pemimpinnya mendengus pelan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jaga baik-baik rakyatmu. Dengan itu, dia berbalik dan berteriak kepada orang-orang di pengadilan abadi, bagaimana formasinya. Sumber formasi rusak, dan mungkin perlu waktu untuk memperbaikinya. Berapa lama? Sekitar dua hari. Sampai jumpa. Pemimpinnya tercengang. Penundaan dua hari lagi, perjalanan ke sekte pencarian abadi ini akan memakan waktu hampir setengah bulan. Kalau begitu, waktu hampir habis. Pemimpin itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia tidak akan punya waktu untuk menyelidiki sekte pencarian abadi lagi. Kita tidak bisa terus seperti ini. Mata pemimpin itu menjadi dingin, dan tatapannya menyapu orang-orang dari sekte pencarian abadi.